Otoritas Malaysia mencari kapal kargo yang sudah satu pekan menghilang. Kapal itu dikhawatirkan dibajak di wilayah Laut Cina Selatan. Pemilik kapal MV Shahlian kehilangan kontak dengan kru pada kamis pekan lalu saat berlayar di perairan Sarawak. Kapal membawa berbagai muatan termasuk produk olahan besi, pipa, dan makanan dari kucing ke kota Limbang, Malaysia. MV Shahlian terdiri dari 14 kru termasuk dari Malaysia, Indonesia, Myanmar, dan India. Ya, agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia atau APMM sedang mencari kapal itu. Agensi juga telah meminta bantuan Thailand dan Vietnam dalam pencarian. Kapal kargo milik Malaysia yang hilang di perairan Sarawak ternyata di Nahkodai Kapten WNI. Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengakui adanya laporan kapal kargo yang hilang. Kapal Shahlian di Nahkodai WNI berinisial HI dan hilang di perairan Sarawak sejak 2 September. Kapal berlayar dari rute perjalanan kucing ke Limbang dengan membawa 500 ton barang dan 14 awak buah kapal. Menurut otoritas Malaysia, anak buah kapal MV Shahlian terdiri dari 14 kru yang berasal dari Malaysia, Indonesia, Myanmar, dan juga India. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!